Oke kali ini kita akan membahas tentang efek FOMC ya rapat FOMC ya yang memang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh The Fed untuk mengurangi inflasi di Amerika dan di seluruh dunia pastinya Dan kali ini memang bertepatan dengan Bitcoin yang lagi beres ya di berita yang kalian lihat di layar pasar akan mengharapkan kenaikan suku bunga 50 basis point pada Mei 2022 Artinya FOMC akan pasti memutuskan untuk menaikkan suku bunga Federal Reserve itu 50 basis point ya Federal Reserve Dari target 25 sampai 50 basis point dinaikkan 50 basis point itu sekitar 75 sampai 100 basis point teman-teman ya Ini akan menstimulasi ya kenaikan suku bunga dan investor akan segera beralih ya teman-teman ya Investor saham, investor kripto, investor emas itu beralih ke keuangan yang mempunyai suku bunga yang sangat tinggi dan terjamin oleh Federal Reserve teman-teman ya Lebih banyak kenaikan suku bunga ini diperkarenakan akan menyusul ya bulan-bulan selanjutnya dengan tujuan untuk mengurangi inflasi Artinya investor dipaksa untuk pindah ke deposito obligasi di Amerika atau di seluruh dunia ya Supaya mereka menanam duitnya disitu, taruh duitnya disitu, mendapatkan bunga yang tinggi ya aman, nyaman ya enggak Daripada di saham kripto, peletel, enggak nyaman, enggak aman Makanya ini adalah sebuah stimulus yang berlawanan dengan Bitcoin dan cryptocurrency Yang menurut saya beberapa hari mendatang atau minggu ke depan atau di 2022 ini ya Bitcoin atau cryptocurrency masih akan turun dalam teman-teman ya Dan pasar mengantipasi bahwa tingkat dana federal akan melebih 3% di awal 2023 ini artinya berlawanan dengan sikap pasar selama ini teman-teman ya Selama diskusi panel kemarin ya Powell ya si CEO dari si Federal Reserve ya itu mengembalikan inflasi ke kesasaran 2% teman-teman Karena sempat tinggi mereka ingin menekan dengan memberikan bunga ya Dengan mereka mengembalikan bunga yang tinggi ya orang akan cenderung apa namanya menyimpan tabungannya di bank, di deposito, di obligasi dan di beberapa pinjaman pemerintah lainnya teman-teman Oke bunga tinggi ya ini akan menyebabkan juga apa namanya bank-bank atau perusahaan-perusahaan tidak ingin apa namanya Peminjam sementara untuk kegiatan modal perusahaannya ini akan berpengaruh terhadap pasar Tapi menurut saya dengan bunga yang tinggi orang-orang akan cenderung untuk menyimpan uangnya di bank ya itu intinya teman-teman Nah ini di apa namanya dinantikan ya pernyataan The Fed ini karena ini akan dinyantikan beberapa investor besar karena ini ya kalian tahu ya teman-teman ya Kenaikan suku bunga ini akan memindahkan dana mereka dari saham, publikasi, dari saham, dari emas, dari kripto itu pindah ke suku bunga yang sangat tinggi Karena stimulus ini teman-teman ya itu yang harus kalian ketahui dan pasar akan menganggap ini sebagai hokis teman-teman ya Apa itu hokis ya hokis dan dovis teman-teman ya jadi sikap bank sentral ini yang pada hari ini ini akan memberikan predikat hokis ya Karena saat ini ya keberpihakannya atau keputusan The Fed itu berlawanan dengan harapan pasar untuk selalu tinggi ya teman-teman ya Dan dovis itu rupanya itu sejalan dengan pasar Tapi menurut saya kemungkinan The Fed akan hokis sekali pada saat ini karena memang si Powellnya sendiri mereka akan bilang kalau hari ini adalah hokis teman-teman ya Pasar akan menganggap ini sebagai hokis ya agar komentarnya tampak dovis Tapi dia harus menutup perbincangan keputusannya 75 basis point kata si Powell ya teman-teman ya Si ketuanya si The Federal Reserve teman-teman Oke sekarang kita ke kriptokreksi Gimana teman-teman akibat penurunan kriptokreksi pada saat ini teman-teman ya Kalian lihat sini di layar itu sudah downtrend ya Kalau kalian nggak percaya ya press action selalu di bawah garis trendline ini teman-teman Itu artinya downtrend ya kalau kalian kurang percaya kita tambahin lagi Oke selanjutnya kalian bisa melihat jelas ini adalah sebuah pergerakan downtrend dari Bitcoin teman-teman Bang kenapa sih kok Bitcoin? Ya Bitcoin adalah the leader of cryptocurrency Kita tambahin aja disini teman-teman Sorry Oke Mungkin kalian setuju dengan arah seperti ini ya Hit di 35 ribuan soon ya atau secepatnya atau nanti teman-teman ya Karena channel masih downtrend ya Saya rasa belum ada kekuatan untuk breakout ya teman-teman ya Dengan aman ya bukan untuk breakout sekedar di 38 ribu mereka breakout Kemana itu ke 39 ribu Woy breakout 39 ribu nggak jadi beris siapa bilang Kalau dia apa namanya False break kemana? Apa jaminan kalian ya? Jadi saya masih melihat dalam channel yang sangat rapi ini Dalam channel downtrend area teman-teman ya Itu yang harus kalian perhatikan Lalu ke manakah arah selanjutnya ya akibat volatility Pergerakan FOMC ini teman-teman ya Kalian bisa lihat Market sekarang masih cenderung naik stabil Karena volatile ya Masih menunggu kebijakan pasar FOMC defect Gimana keputusannya Tapi saya lihat ini adalah sebuah gari support ya Di sini area sini Area support Karena kenapa area support? Karena di sini memantul teman-teman ya Rejection Oke rejection disini teman-teman Kalian mungkin setuju ini risk rejection Ini rejection Ini sempat false break dulu Tapi kembali lagi Ini rejection Dan ini rejection 1, 2, 3, 4, 5 rejection Saya buatkan sebuah support ya Support become resistant teman-teman Dan kalian bisa setuju atau enggak Pempercaya itu adalah sebuah Besarat yang terpunuhi untuk membuat support bukan resistant Dan sekarang menjadi support ya Karena memang dia kembali lagi nggak jadi turun teman-teman Nah tapi selanjutnya gimana? Arah selanjutnya Katanya tadi turun Oke Kita sekarang buat sebuah Fibonacci yang spesial teman-teman ya Oke Saya buatkan di sini Kenapa kok buatnya di sini teman-teman? Iya karena Ini adalah Kalau kalian buat Fibonacci Kalian harus tahu teman-teman ya Cara membuat Fibonacci yang sangat spesial menurut saya Kita cari ujung yang gini Sama ujung yang gini teman-teman Jadi swing high dan swing low untuk downtrend teman-teman Oke kalian lihat di 0,618 Fibonacci Oke Sini rejection Banyak rejection sini Oke kalian setuju ya Nggak bisa menembus 0,618 Artinya apa? Don't rent Sekarang bullies dobang ini Iya bullies Bullies apanya? Ini bullies koreksi bos Kalian jangan salah kira kalau ini bullies Bullies itu sebuah pergerakan yang menggunakan channel sempurna untuk uptrend teman-teman Saya kira ini hanya koreksi aja Kita lihat nih Kekuatannya dia sampai mana Momentum ini candle momentum bagus untuk bullies Tapi dia sekarang ada breakout di arena supportnya sudah breakout Mau sampai 0,618 Atau dia akan turun lagi Ya Menuju 37 ribu lagi teman-teman Setelah FMC meeting teman-teman ya Sekarang ini orang-orang lagi Apa namanya? Beli terus ini Nanti mungkin jualnya di 38 ribuan ini Setelah itu dia jual lagi Bisa lagi karena sudah keluar ya Berita FMC meetingnya Turunnya sampai mana? Nah turunnya sampai mana? Kita lihat lagi teman-teman Turunnya sampai mana sih? Ya sorry Turunnya itu sampai mana bang? Buktikan turunnya sampai mana? Turunnya itu sampai ini Kita lihat Fibonacci aja Kita lihat Fibonacci aja Turunnya hampir 5% ya Sampai 35 ribu ya 35 ribu turunnya Bisa ke 34 ribu Untuk longnya ya Jadi kalian harus tahu Untuk Bitcoin masih Dalam VC beris Ini melanjutkan lagi nih Melanjutkan ke penurunannya lagi Oke Mungkin kalian bisa setuju Bisa enggak teman-teman Ya Itu tergantung analisa kalian Dior Not financial affairs Tapi yakinlah Ini sudah beris teman-teman Jangan melawan Ya Jangan terbuai oleh Apa namanya Ini masih uptrend Ya uptrend Tapi masih jangka panjang Apakah kalian Bisa ya Menahan jangka panjang Untuk apa namanya Bitcoin seperti ini teman-teman Kalian harus tahu itu teman-teman Oke Thank you Terima kasih telah menonton